Siapa sih sebenarnya penemu tangga nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do atau tangga nada solmisasi yang diakui secara internasional diakui diciptakan oleh Guido D'Arezzo tahun 995 Masehi. Siapa dia? Beliau adalah seorang pemusik Italia. Eh, eh, eh. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, tangga nada itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan muslim. Beliau bernama Ishaq Al-Mausili, seorang musisi muslim terbesar di kancah dunia musik Arab pada zaman kekalifahan abad ke-9. Fakta penting ini pertama kali diungkapkan oleh Jean Benjamin de la Borde, seorang ilmuwan dan komponis Perancis dalam bukunya. Essay Surla, Musique Ancienne, E.E. Moderne, Jean Benjamin secara alfabet menyebutkan kalau solmisasi ini ditemukan oleh sarjana muslim. Solmisasi itu terdiri atas silabels solmisasi dalam abjad Arab yaitu Mi, Fa, Shad, La, Sindal, dan...